Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tabalong menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi puluhan pengurus BUMDES di Tabalong. Melalui kegiatan ini, diharapkan kemampuan kepengurusan khususnya dalam pelaporan keuangan semakin meningkat. Peningkatan kapasitas ini diikuti 54 peserta yang terdiri dari 25 orang pengurus BUMDES dari 12 kecamatan, 25 orang tenaga pendamping profesional atau TPP, serta 4 orang tenaga ahli kabupaten. Peningkatan kapasitas bagi pengurus BUMDES yang dikelar selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Juni 2024, di Hotel Jelita Tanjung ini dibuka langsung Kepala DPMD Tabalong, Rahadianur. Kegiatan ini diisi dengan berbagai macam materi terkait administrasi serta penulisan dan pelaporan keuangan BUMDES yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Usai diwawancara, usai membuka kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Tabalong, Rahmuji, menjelaskan kegiatan ini digelar agar para pengurus BUMDES khususnya yang menjabat sebagai bendahara dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah memberikan pelatihan kepada para pengurus BUMDES sekadar Kabupaten Tabalong agar nantinya terutama para pengelola keuangan BUMDES dapat mempertanggungjawabkan keuangan kepada atasan atau yang berhak untuk diketahui. Rahmuji menambahkan kegiatan seperti ini akan kembali dilaksanakan di tahun mendatang. Hal ini dilakukan agar kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES dapat menyasar seluruh BUMDES yang ada di Kabupaten Tabalong. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.